Hai LCers, welcome back to Apo Channel, Kampung Inggris LC with me, Miss Ervie. Hari ini kita akan belajar tentang cara untuk mengimprove bahasa Inggris melalui film. Caranya seperti apa? Dengan menonton film dong. Dan untuk menonton film itu adalah film-film yang bagus banget untuk kalian saksikan yang bisa mengimprove bahasa Inggris kalian. Karena nggak semua film itu bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Karena ya, satu dan lain hal. Tapi ada nih rekomendasi film yang cocok banget untuk kamu gunakan belajar bahasa Inggris. Mau tau apa aja? Ini dia. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC, make everyone speak. Film pertama dalam list kita hari ini adalah Harry Potter. Siapa yang nggak kenal Harry Potter? Pasti semua kenal ya. Jadi, Harry Potter adalah film yang hampir sebagian besar pemainnya merupakan orang British asli. Jadi, kalian bisa nih mempelajari British accent melalui film ini. Oke? Nomor 2 Everyone, Bonnie made a friend in class. Oh, she's already making friends. No, no. She literally made a new friend. I want you to meet Forky. Hi. Hi. Ah! Next, yang kedua. Nah, buat kamu yang pengen mempelajari bahasa Inggris, Toy Story merupakan film yang cocok banget buat mengimprove listening kamu. Kenapa? Karena film keluaran Disney ini menggunakan kosa kata yang simple. Jadi, Sobat Elsier semua yang baru belajar bahasa Inggris bisa nih menghafalkan kosa kata simple yang ada di film ini. Nomor 3 I have received Perhaps they should change jobs. Yang ketiga, ini adalah film yang aku rekomendasikan banget ya. Ini adalah film yang berjudul The King's Speech. Film ini tuh menceritakan tentang perjalanan atau kisah inspiratif dari Raja Inggris, Raja yang sangat terkenal ya ini The King George yang ke-6. Jadi, The King George ini diceritakan adalah seseorang yang gugup untuk berbicara di depan umum kayak gitu. Jadi, melalui film ini kamu bisa nih mempraktekan caranya King George untuk belajar bahasa Inggris. Menirukan seperti apa yang diajarkan kepada King George. Kamu bakal bisa mengimprove bahasa Inggris kamu. Karena selain kamu bisa belajar bahasa Inggris, kamu juga bisa meningkatkan pronunciation kamu melalui film ini. Yang keempat, Cassoway. Nah, jadi Cassoway ini menceritakan tentang seorang analis yang terdampar di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Jadi, kesendiriannya itu membuat dia harus berbicara sendiri dan kadang menulis di batu-batu untuk mengusir ke sepianya. Nah, buat kamu yang memiliki masalah dengan pronunciation, masih sulitnya membedakan pronunciation yang benar itu yang mana, film ini tuh recommended banget. Kenapa? Karena film Cassoway ini hanya dibintangi oleh satu aktor saja. Jadi, kamu bisa belajar dari monolog-monolog yang diucapkan oleh sang aktor. Itu ya. Number 5 Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are no different. Your boys different. Dan selanjutnya, ya ini film rekomendasi yang pas untuk belajar bahasa Inggris adalah Forrest Gump. Forrest Gump adalah film yang bagus buat belajar bahasa Inggris. Di film ini, kamu bisa mendengar pronunciation orang Amerika dengan baik. Karena Forrest Gump ini menceritakan tentang seorang yang keterbelakangan mental yang sulit untuk berbicara. Jadi, kamu bisa menggunakan Forrest Gump ini untuk berbicara, untuk melatih kemampuan bahasa Inggris kamu dengan cara menirukan monolog-monolog yang ada di film ini. Number 6 Nah, selanjutnya, ya ini adalah The Theory of Everything. Jadi, film ini menceritakan tentang perjalanan dari seorang Stephen Hawking. Jadi, kalau kamu ingin mempelajari budaya-budaya British dan juga mempelajari British accent, ini merupakan film yang cocok banget buat kamu. So, itulah tadi ya, else yours. Rekomendasi film yang bisa kalian gunakan untuk improve bahasa Inggris kalian. See you in the next video. Semoga ilmunya bermanfaat. Biar kita makin semangat dalam membagikan ilmu lagi, jangan lupa untuk like video ini dan juga share video ini ke teman-teman kamu. See you in the next video. Kalau mau belajar bahasa Inggris, hanya di Kampung Inggris Elsie.